Salam sigap dan shalom. Rendungan kita pada hari ini, Selasa 7 Desember 2021, berjudul Jadilah Tidak Bercelah. Ayat intinya terdapat di dalam Wahyu 14, ayat 5. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercelah. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul rendungan kita pagi ini, Jadilah Tidak Bercelah. Sebagai persiapan untuk menerima warisan kita dan membuat kemajuan yang tetap dengan Allah adalah sebagai berikut. Pertama, alasan Jadilah Tidak Bercelah dikarenakan tidak ada yang bisa masuk ke surga yang tabiatnya dicemari oleh noda mementingkan diri atau yang kotor selama masa pencobaan di dunia ini. Kita ditempatkan dalam pencobaan di dunia ini untuk menentukan kemampuan kita untuk hidup yang akan datang. Tidak ada yang bisa masuk ke surga yang tabiatnya dicemari oleh noda mementingkan diri yang kotor. Karena itu, Allah menguji kita sekarang dengan mempercayakan kepada kita harta yang fana, di mana cara kita menggunakannya bisa menunjukkan apakah kita dapat dipercaya dengan kekayaan-kekayaan yang kekal. Kedua, alasan Jadilah Tidak Bercelah dikarenakan meterai Allah diberikan kepada orang yang tak bernoda di hadapan Allah dan yang tidak berlidah palsu atau berhati penipu. Meterai Allah tidak akan pernah dikenakan pada dahi pria atau wanita yang cemar. Meterai itu tidak akan pernah dikenakan pada dahi pria atau wanita yang ambisius dan cinta dunia. Itu tidak akan pernah dikenakan pada dahi kaum pria atau kaum wanita yang berlidah palsu atau berhati penipu. Semua orang yang menerima meterai itu haruslah tak bernoda di hadapan Allah, calon-calon ke surga. Ketiga, alasan Jadilah Tidak Bercelah dikarenakan hujan akhir akan turun ke atas kita bila mana kita memperbaiki cacat-cacat tabiat kita. Terserah kepada kitalah untuk memperbaiki cacat-cacat tabiat kita, untuk membersihkan keabah jiwa dari setiap pencemaran. Kemudian hujan akhir akan turun ke atas kita, sebagaimana hujan awal telah turun atas murid-murid itu pada hari Pentecostal. Keempat, alasan Jadilah Tidak Bercelah dikarenakan sebagai hasil pekerjaan Kristus dalam rombongan besar di surga itu, tak ada seorangpun di antara mereka itu terdapat noda dosa. Sebagai hasil dari pekerjaannya, Kristus akan melihat upahnya. Di dalam rombongan besar yang tak seorangpun dapat menghitungnya, yang dibawa dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Ia yang darahnya telah menebus kita dan hidupnya sudah mengajarkan kita, yang sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Demikianlah rendungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.